Benda terbang asing atau unidentified flying object, biasanya disingkat UFO, atau sekarang lebih dikenal secara luas sebagai unidentified aerial phenomenon atau UAP. Mulai terkenal sejak kejadian jatuhnya benda terbang asing di Roswell, New Mexico, Amerika Serikat pada tahun 1947. Tapi, sebelum insiden yang terkenal itu, ada satu peristiwa yang sebenarnya menjadi awal mula hebohnya penampakan UFO. Peristiwa apakah itu? Yuk kita kupas, karena luar angkasa tidak sepenuhnya kita pahami. Bumi yang kita tinggali memiliki banyak misteri. Penampakan di Cakrawala menjadi fenomena tersendiri, dan konspirasinya akan kita kupas dalam Benda Terbang Asing Channel. UFO identik dengan insiden Roswell. Suatu insiden jatuhnya benda terbang asing di suatu area di kota Roswell, New Mexico, Amerika Serikat, tahun 1947. Insiden ini penuh kontroversi dan tentu saja konspirasi. Kita akan terlebih dahulu membahas suatu kejadian yang menjadi presipitasi naiknya hype tentang UFO, yaitu kesaksian dari Kenneth Albert Arnold. Sebelum masuk ke cerita kesaksiannya, baiknya kita melihat sedikit latar belakang siapa Arnold ini. Kenneth Albert Arnold adalah seorang pengusaha Amerika, politisi, dan seorang pilot. Dia lahir di CBK Minnesota, dan tumbuh besar di Skowemontana. Singkat cerita, kemudian Arnold memiliki perusahaan yang bernama Great Western Fire Control Supply di Boise, Idaho. Sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang anti-kebakaran. Dan juga Arnold Nyambi sebagai anggota unit pencarian dan penyelamatan Idaho. Sebagai pilot, Arnold telah berpengalaman sebanyak 4.000 jam terbang. Latar belakang ini penting, terutama untuk bagian-bagian akhir dari kisah ini. Oke, kita mulai masuk pada peristiwa otomanya, yaitu cerita penglihatan UFO pertama oleh Arnold. Jadi pada tanggal 24 Juni 1947, jam 14, Arnold berencana berangkat dari Seikalist, Washington. Dalam perjalanan bisnis, dan hendak menghadiri pertunjukan udara di Pendleton, Oregon. Arnold telah merencanakan untuk pemberhentian bahan bakar di Yakima, Washington. Dia menerbangkan pesawat ringan Colr-A2 bermesin tunggal. Langit waktu itu cerah dan angin semilir, Arnold berencana untuk sedikit memutar dalam perjalanannya. Hal itu dia lakukan karena sebelumnya, sebuah transportasi udara Kops Marinir, yaitu pesawat AS Curtis C-46 Commando, telah jatuh di suatu tempat di dekat jalur penerbangannya ke arah timur. Jadi, Arnold berharap dapat menemukan pesawat yang jatuh itu karena kalau beruntung, dia akan mengklaim hadiah sebesar 5.000 USD. Tapi sekitar beberapa menit sebelum jam 3 sore, atau sekitar 1 jam setelah take-off. Dia akhirnya menghentikan usahanya untuk mencari pesawat jatuh C-46 tadi. Arnold kemudian memutar kembali pesawatnya, dan mulai menuju ke timur, ke arah Yakima, Washington, untuk mengisi bahan bakar. Nah, di momen inilah, penglihatan Arnold mulai terusik. Arnold melihat cahaya berkedip-kedip terang, mirip dengan sinar matahari yang terpantul dari cermin. Cahaya itu sangat menyilaukan mata Arnold. Dalam pengalamannya sebagai seorang penerbang, cahaya berkedip seperti itu selalu berkaitan dengan pantulan sinar matahari pada sayap pesawat DC-4. Jadi pada momen ini, Arnold berasumsi mungkin saja pesawat yang dikemudikannya dekat dengan pesawat DC-4 yang sedang terbang di sekitarnya. Namun, Arnold mencoba mengamati dengan cermat langit di sekelilingnya. Dan lagi-lagi, yang bisa dia perhatikan dengan jelas, hanyalah pesawat DC-4 yang terbang cukup jauh di sebelah kiri dan di belakangnya. Dan pesawat itu, menurut perhitungan kasar Arnold, berada di sekitar 15 mil atau 24 km dari pesawat Arnold. Kira-kira 30 detik setelah melihat kilatan cahaya pertama, Arnold melihat serangkaian kilatan terang yang kembali muncul dari kejauhan. Kilatan-kilatan itu berada di sebelah kirinya, atau lebih tepatnya saat ini berada di utara Gunung Rainier. Jaraknya sekitar 20 hingga 20 mil atau 40 km. Dan setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata kilatan cahaya tersebut berasal dari beberapa benda terbang. Dan sekarang benda terbang itu melewati Gunung Rainier. Arnold membelokan pesawatnya ke selatan dengan jalur yang kurang lebih paralel, dengan maksud mensejajarkan arah terbang pesawatnya dengan benda terbang itu. Arnold masih dengan logis mengira cahaya berkedip itu mungkin pantulan atau artifak dari jendela pesawatnya sendiri, alih-alih dari benda terbang yang dia lihat. Nah pada titik inilah, Arnold mulai mencoba melakukan beberapa tes. Arnold membuka jendela di sampingnya dan mulai mengamati benda-benda terbang itu tanpa terhalang oleh kaca. Maksudnya barangkali ya kaca pesawatnya menghasilkan pantulan atau artifak, tapi ternyata cahaya berkedip dari benda terbang itu tetap ada. Arnold juga mencoba mengayunkan pesawatnya dari satu sisi ke sisi yang lain, mencoba melepaskan kacamatanya, tetapi benda-benda terbang asing maupun kedipan cahayanya tetap tidak menghilang. Benda terbang itu terus bergerak sangat cepat ke arah selatan, terus menerus bergerak maju dari posisinya. Di momen ini, refleksi cahaya berkedip yang datang dari benda terbang itu mulai terlihat berbentuk formasi seperti rantai yang panjang. Sekali lagi, masih dalam pikiran logisnya, Arnold menganggap mungkin benda terbang itu hanyalah sekawanan burung yang terbang membentuk formasi. Tapi hal ini lagi-lagi dikesampingkan, karena dari pengamatannya terdapat sejumlah alasan yang tidak masuk akal, termasuk ketinggian, kilatan cahaya, dan kecepatan yang sangat tinggi. Arnold kemudian mengira mungkin itu adalah jenis pesawat yang baru, dan mulai mencari satu bagian yang paling penting dari suatu pesawat jet, yaitu ekornya. Iya, atas dasar itu dengan pengetahuan yang dimilikinya secara umum, Arnold kemudian mencari bagian ekor pesawat. Alangkah terkejutnya, karena setelah dia memperhatikan dengan saksama, dia tidak dapat menemukan bagian ekor dari benda terbang asing itu. Di sini, perasaan Arnold semakin gelisah. Benda terbang ini bukan pesawat DC-4, bukan burung, bukan pula pesawat tempur, karena tidak ada kriteria yang sesuai untuk semua itu. Dari pengalaman Arnold, dia mulai memikirkan apa yang harus dilaporkan, sehingga dia mulai melakukan analisis, yaitu bentuk dari benda tersebut, pergerakannya, dan juga ukurannya. Yuk, kita masuk pada analisis Arnold dari benda terbang asing itu. Benda terbang asing itu bergerak terbang dengan sangat cepat, menekati gunung Rainier, dan kemudian melewati sisi depan gunung yang tertutup salju. Benda terbang asing itu masih mengeluarkan kilatan cahaya terang berkali-kali. Ada lagi fenomena aneh yang kemudian menarik perhatian Arnold. Benda terbang asing itu mulai bermanufar, berputar-putar secara acak, membalik, berbelok-belok, dan melesat dengan sangat cepat. Penasaran dengan kecepatan benda terbang itu, Arnold mulai menghitung kecepatannya. Arnold mengatakan, mereka bergerak dari gunung Rainier ke gunung Adams, dan segera menghilang dari pandangan. Jarak antara dua gunung itu sekitar 50 mil atau 80 km, dan ditempu benda terbang itu dalam 1 menit 42 detik. Hitungan ini sesuai menurut jam yang ada di panel instrumen pesawatnya Arnold. Setelah melakukan penghitungan, kecepatan benda-benda terbang asing itu didapatkan sekitar 1.700 mil per jam atau 2.700 km per jam, alias sekitar lebih dari 2 kali kecepatan suara di udara pada suhu normal, yaitu sekitar 1.238 km per jam. Kecepatan ini berarti sekitar 3 kali lebih cepat daripada pesawat berawak manapun pada tahun 1947. Bahkan lebih cepat dari pesawat Rocket Bell X-1 yang diterbangkan oleh Colonel Chuck Yeager dengan kecepatan 700 mil per jam. Tambahan informasi bahwa penerbangan yang dilakukan oleh Colonel Chuck Yeager itu baru dilakukan berbulan-bulan setelah kejadian yang dialami Arnold. Alhasil, kecepatan supersonik inilah yang juga menarik perhatian orang-orang dalam laporan yang dibuat Arnold. Arnold sulit untuk menentukan bentuk dari benda terbang itu karena menurut penglihatannya, benda terbang asing itu tampak sangat tipis dan rata. Arnold menggambarkannya sebagai serangkaian objek dengan bentuk cembung dan yang lainnya ada yang terlihat berbeda karena berbentuk seperti bulan sabit. Arnold di kemudian hari dalam wawancaranya menyebutkan bahwa benda itu seolah-olah seperti cawan saus yang dilemparkan dan mengambang di atas permukaan air. Lalu, kemudian dalam berita yang diterbitkan di koran waktu itu, berdasarkan wawancara Arnold, terdapat misinterpretasi dari apa yang disebutkan Arnold tentang bentuk dari benda terbang itu. Yang kemudian di dalam koran itu menyebutkan bahwa bentuk benda terbang itu seperti saucer, saucer shape, atau berbentuk seperti cawan saus. Sampai akhirnya kemudian, flying saucers menjadi istilah yang mehebohkan dunia kala itu. Arnold mencoba mengukur besar dari benda terbang asing itu. Dia menggunakan pengikat penutup mesin Zeus sebagai pengukur. Untuk membandingkan 9 benda terbang asing dengan DC-4 yang lebih jauh, Arnold kemudian memperkirakan ukuran sudutnya sedikit lebih kecil dari pesawat DC-4. Di kemudian hari, setelah membandingkan catatan dengan kru United Airlines yang juga memiliki penampakan serupa sekitar 10 hari kemudian, akhirnya Arnold menemukan bahwa ukuran benda terbang asing itu ternyata lebih besar dari pesawat DC-4 atau kira-kira panjangnya lebih dari 100 kaki atau 30 meter. Ukuran ini kemudian coba direka ulang oleh analis angkatan udara yang memiliki kemampuan analisis ketajaman visual serta detal pengalaman lainnya. Akhirnya, dia menemukan bahwa ukuran benda terbang asing itu dapat mencapai sekitar 140 hingga 280 kaki atau sekitar 85 meter. Setelah kejadian itu, Arnold kemudian mendarat di Yakima sekitar pukul 16. Dan dengan segera, dia memberitahu teman dan manajer umum bandara yang bernama Al Baxter tentang apa yang dialaminya selama penerbangan tadi. Informasi itu dengan cepat menyebar ke seluruh staf bandara. Arnold mendiskusikan pengalamannya tadi dengan para staf. Setelah bahan bakarnya terisi, Arnold kemudian melanjutkan penerbangannya ke pertunjukan udara di Pendleton, Oregon. Mike Dash, seorang sejarawan dari Amerika Serikat, mencatat pada tanggal 25 Juni 1947 atau satu hari setelah kejadian ketika Arnold pergi ke kantor East Oregonian di Pendleton untuk kewawancara terkait laporan yang dibuatnya. Pada saat itulah, Arnold mempelajari petanya, menentukan jarak antara Gunung Rainier dan Gunung Adams dan menghitung kecepatan yang cukup mencengangkan. Dia juga memberitahu sejumlah teman pilot dan menulis laporan kepada Intelijen Angkatan Udara Amerika Serikat dan mereka juga tidak meragukan penlihatan Arnold. Seperti yang disebutkan di awal tadi, Arnold memiliki latar belakang yang baik untuk memberikan kesaksian yang dapat dipercaya. Tentu saja karena dia adalah seorang pengusaha yang dihormati dan pilot berpengalaman. Tetapi, ada yang beranggapan bahwa Arnold mungkin melebih-lebihkan apa yang telah dia lihat atau menambahkan detail detail tertentu supaya laporannya menjadi sensasional. Dia juga memberikan kesan sebagai pengamat yang cermat. Detail inilah yang mengesankan para wartawan yang mewawancarainya dan memberikan kredibilitas pada laporannya. Tetapi, kontradiktif dengan pernyataan itu, Arnold mengeluh tentang dampak publisitas yang dihadapinya. Pada 27 Juni 1947, dia dilaporkan mengatakan bahwa dia belum pernah merasakan kedamaian sejak pertama kali menceritakan kisah itu. Arnold juga mengatakan bahwa ada seorang pengkotbah yang telah menelepon dan mengatakan kepadanya bahwa benda-benda yang dia telah lihat itu merupakan pertanda kiamat. Pengkotbah itu kemudian sedang mempersiapkan jemaatnya untuk akhir dunia. Di tempat lain, yaitu di cafe di Pendleton, bahkan ada seorang wanita yang berteriak istris. Dia mengatakan bahwa Arnold adalah pria yang melihat orang dari Mars. Lalu wanita itu terbirik-birik berlari keluar, menangis dan kebingungan, harus melakukan apa sebagai jalan untuk menyelamatkan anak-anaknya. Arnold menjadi cepat terkenal praktis dalam semalam. Keluarga Arnold mengklaim, mereka mendapatkan sekitar 10 ribu surat dan telepon setelah berita itu. Tapi dari semua peristiwa itu, pengamatan Arnold tentang piring terbang menjadi berita pertama penampakan UFO pada era modern setelah Perang Dunia Kedua yang mendapatkan atensi besar dari seluruh dunia saat itu. Setelah kejadian itu, Arnold kemudian menyelidiki banyak laporan penglihatan tentang UFO, membuat tulisan dan membicarakan tentang UFO sampai beberapa tahun kemudian. Pada tahun 1948, Arnold bersama Palmer juga kembali berkolaborasi membuat beberapa artikel diantaranya berjudul I Did See Flying Dicks berdasarkan ceritanya sendiri, kemudian Are Space Visitors Here, dan Phantom Lights in Nevada. Pada tahun 1950, Arnold menerbitkan booklet dengan judul The Flying Saucer As I Saw It. Tanggal 7 April 1950, Arnold diwawancara kembali oleh Edward Murrow karena Arnold menyatakan dia telah melihat tiga kali lagi penampakan UFO. Pada bulan Januari 1951, majalah Kosmopolitan menerbitkan artikel yang berjudul The Disgraceful Flying Saucer Hawks yang isinya menduduh Arnold menginisiasi atau memantik rantai hipnotis masa skala besar tentang kebohongan akan UFO dan dianggap sedikit meniru drama radio Martian Invasion. Di tahun 1952, Arnold dan Palmer menerbitkan The Coming of the Saucers dan setelahnya Arnold menyatakan kembali melihat tujuh penampakan UFO yang salah satunya nyirip ubur-ubur. Bahkan ketenangannya masih berlanjut pada tahun 1977 pada sebuah event yang dibuat oleh Vade Magazine untuk menandai peringatan 30 tahun era UFO modern. Kenneth Albert Arnold meninggal pada tahun 1984 di usia ke-68 tahun karena kanker usus besar di Overlake Hospital in Bellevue, Washington. Dan sebagai penutup, laporan pertama dari Kenneth Albert Arnold inilah yang menjadi inisiasi sebuah insiden yang paling terkenal sepanjang masa yaitu insiden Roswell dan menjadi pembuka untuk seluruh cerita-cerita tentang UFO yang akan berlanjut di episode-episode yang datang. Teruslah melihat ke langit dan kita akan selalu melihat dunia dan jaga raya yang semakin meluas. Mohon koreksi kalau ada salah, budayakan komentar yang positif, sampaikan saran-saran untuk membangun channel ini dan see you guys in the next episode. Bye.